Bripot misalnya, ini nikel, tembaga sekarang Bripot. Sebelumnya kita hanya memiliki saham di situ hanya 9 persen. Kemudian kita ambil alih dengan negosiasi, sekarang sudah mayoritas menjadi 51 persen. Artinya, Bripot itu bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia, milik negara kita. Jadi jangan punya, ada bayangan di sini Bripot itu, Amerika sudah Indonesia. Sebentar lagi akan kita tambah menjadi 61 persen lagi. Dan pendapatan, pendapatan Bripot sekarang ini 70 persen itu masuk ke negara, 70 persen. Begitu kita naik lagi menjadi 61 persen nantinya, 80 persen akan masuk ke negara. Inilah proses-proses, tetapi untuk mendapatkan hal seperti itu sekali lagi, tantangannya besar, tantangannya tidak mudah, butuh nyali, butuh keberanian. Kadang, yang saya kadang-kadang ini kok di dalam negeri, kita ngambil alih seperti ini, enggak ada yang dukung, diem-diem saja, malah kadang sebagian membuli. Tapi saya itu sudah terbiasa, dihina, di fitnah, dicaci, maki, diejek, saya terus saja. Kalau saya kini benar, saya akan terus. Jadi, kalau kita konsisten, hilirisasi, kemudian digitalisasi, masuk ke ekonomi hijau, kita konsisten terus ke arah itu. Saya yakin Indonesia emas di tahun 2045 itu bukan sesuatu yang sulit kita dapatkan.